Hai chillers, welcome back to Cineverse. Balik lagi sama gue Andini, pencinta Harry Potter, mana nih suaranya? Kali ini film yang akan direview adalah prequel film Fantastic Beasts lho. 25 tahun yang lalu, seluruh dunia terpikat oleh seorang penyihir muda bernama Harry Potter. Karakter ciptaan dari J.K. Rowling ini muncul dalam novel berseri sebanyak tujuh edisi, yang ramai dibicara orang sampai akhirnya bukunya dijadikan film. Untuk menjawab kerinduan tentang dunia sihir, J.K. Rowling akhirnya membuat film yang berjudul Fantastic Beasts and Where to Find Them di tahun 2016. Secara singkat, film ini menceritakan kisah awal mula Dumbledore yang diam-diam mengumpulkan sebuah tim rahasia yang terdiri dari Newt, Theus, Banti, Yusuf Kama, Profesor Hicks, dan juga seorang magel yang ikut bertualang dengan Newt. Film ini juga menceritakan pemilihan umum pemimpin dunia sihir yang cukup krusial. Green Red Wall di sini melancarkan aksinya untuk mempengaruhi keputusan demi memuluskan usahanya. Tapi gawatnya nih, usaha para laskar rahasia Dumbledore mencegah hal itu pun terhalang oleh kekuatan sihir hebat dari Green Red Wall. Di ambang kekalahan, Dumbledore yang terhalang sumpah untuk tidak melawan Green Red Wall merasa perlu mengeluarkan senjata rahasianya dengan bantuan Newt. Albus Dumbledore di sini menjadi fokus utama di film ini, mulai menjelaskan rahasia keluarga dan masa lalunya mulai terungkam. Selain itu, karakter lain yang digambarkan seperti Newt yang diperankan oleh Redmayne masih tetap mempesona. Dia tampil sebagai pribadi yang canggung secara sosial dan menawan sebagai seorang magizologis. Selain itu, ada penampilan dari Jessica Williams sebagai Eulia Hicks yang juga cukup menonjol nih, sebagai seorang penyihir yang kuat dan cerdik dan dipasangkan dengan seorang magel yang bekerja sebagai pembuat roti. Secara keseluruhan, film Fantastic Beasts 3 ini terlihat lebih kompleks dalam menyajikan alur ceritanya. Penuh kedalaman emosional dan membuat arah audiens seolah mengikuti petualangan berliku. Merahasiakan gerakan langsung mereka dari mata Gretelaw yang punya kemampuan untuk menerawang masa depan. Walaupun ceritanya agak sedikit terlihat lambat karena diambil dari sudut pandang yang terlalu banyak, namun film ini memiliki visual yang cukup keren loh. Overall, film ini memiliki beberapa kekurangan, selain dari masalah plot yang cukup bisa diprediksi. The Secret of Dumbledore juga memiliki kekurangan dalam karakter dan pengembangan karakter. Eits, tapi film ini cukup dikatakan film terbaik dari dua film sebelumnya loh. Film ini tetap memikat, terutama bagi penggemar Harry Potter. Kalau chiller pecinta Harry Potter, wajib banget nih nonton film Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore di CGV atau DXX1 ya. Film ini udah bisa ditonton tanggal 13 April tahun 2022. Kalau udah nonton, coba dong komen di bawah apa sih tanggapan kalian tentang film ini. Sekian dulu review dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalan juga nih notifikasi biar chiller gak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa!